Informasi lainnya tim dari kepolisian Resor Dogiay menyelidiki penyebab kebakaran kantor Bupati Dogiay. Saat itu api bermula dari bagian tengah, lantai dua, dan terus menjalar ke bangunan lainnya. Selain kantor Bupati, satu kem pekerja juga ludes terbakar, sodara. Tugas kepolisian Resor Dogiay pun akan segera melakukan olah tepat kejadian perkara. Sehingga saat ini sudah ada dua orang saksi yang dimintai keterangan. Kita akan dilakukan perananan lanjut, yaitu dengan olah TKP. Kalau memang situasi TKP sudah mungkin untuk diriukan olah TKP. Benda-benda apa saja atau barang-barang berharga apa saja yang berada dalam ruang-ruang tersebut. Dan ini ruang-ruang tersebut merupakan ruangan daripada dinas apa saja. Terima kasih telah menonton!